. Beberapa media asing menyoroti langkah Presiden Jokowi yang memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo pada Rabu 28 Februari kemarin. Media asal Amerika Serikat Associated Press, AP, menyoroti masa lalu Prabowo yang terjerat kasus pelanggaran HAM. AP menulis Prabowo diduga terlibat dalam penculikan dan penyiksaan aktivis pada 1998. Selain itu, AP juga menuliskan bahwa Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM di Timur-Timur. Dalam laporan pemberitaannya, AP mengambil sudut pandang suara aktivis yang mengomentari rekam jejak Prabowo sehingga pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu dinilai tidak tepat. Sementara itu media asal Inggris Reuters menyoroti pemberian pangkat itu menandai titik puncak Prabowo. Reuters juga melaporkan bahwa sosok Prabowo hampir pasti menjadi penerus Jokowi jika dilihat dari hasil real count KPU. Dalam laporannya, Reuters juga turut menyinggung terkait kasus pelanggaran HAM yang menyeret nama Prabowo. Media asal Inggris itu menuliskan bahwa Prabowo sempat dilarang memasuki Amerika Serikat karena terjerat kasus pelanggaran HAM. Reuters menuliskan bahwa Prabowo berupaya mengasingkan diri di Ordania setelah keluar dari militer. Namun setelah kembali ke Indonesia, Prabowo membangun karir politik dan sipil yang berpengaruh. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!